Ibaratnya gini, kalau soldier itu berpikir tentang what and how, bagaimana membunuh orang lebih banyak, bagaimana membunuh orang lebih cepat, itu soldier. Tugasnya kemudian yang di meja strategi adalah why, kenapa kita harus perang, itu pertanyaan filosofis, itu pertanyaan akidah. Tapi kalau sudah selesai pertanyaan akidah, what and how, itu yang dihabis oleh Muhammad Al-Fati. Penglihatan keiman itu melebih yang lain, 1453 itu cuma pembuktian, tapi sebenarnya kejadiannya bukan itu, tapi 825 tahun yang lalu. Maka kemudian masuk ke ini, pertanyaan apa rahasia mereka? Rahasia mereka ini. Itu penting banget, kenapa? Karena bagi kita, kita itu harus melihat melebihi yang lain. Penglihatan keiman itu melebihi yang lain, 1453 itu cuma pembuktian, tapi sebenarnya kejadiannya bukan itu, tapi 825 tahun yang lalu. Maka kemudian masuk ke ini, pertanyaan apa rahasia mereka? Rahasia mereka ini. Ini masalah kita, karena kita terlalu banyak terbutakan oleh mata. Di dalam Al-Quran, semua ayat-ayat tentang mata itu adalah ayat-ayat yang berisi tentang sesuatu hal yang negatif. Mereka orang, apa? Jadi kalau sudah ngomong mata, itu negatif. Contohnya, Kata Allah, orang-orang yang rugi di dunia, itu karena mereka pintar banget melihat dunia pakai mata mereka. Tapi begitu mereka disuruh melihat akhirat, mereka tiba-tiba merasa, mereka sangat lalai sekali. Jadi mata itu menipu. Ketika orang-orang itu melihat neraka, mereka bilang, Nyesel gue. Kenapa lo nggak ngelihat pakai akal dari dulu? Makanya di dalam Al-Quran, Allah bilang apa? Walau kun nan nasma au na'kil makun nafi ashabi sair. Kalau sekarang, translasinya adalah buddha konsumerism. Benar. Materialism. Iya, materialism konsumerism. Karena kalian tidak pernah lebih daripada materialism. Lihat function, melihat yang fisik. Intinya sufi adalah melihat yang tidak. Melihat yang tidak. Sehingga ansin. Listen to the voiceless. Artinya, betul. Itu penting sekali, karena ini yang menjadi rahasia mereka. Mereka nggak pernah terpaku dengan apa yang di depan mata. Karena mereka sudah sibuk dengan apa yang bisa ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Tahu gimana caranya korun untuk menarik orang-orang? Jadi rezim. Rezim itu, dari dulu rezim Fir'aun itu ditiru sama orang. Jadi Fir'aun, ketika dia lagi mau melaksanakan programnya untuk menyembelih orang. Dan tetap menjadi orang yang dikagumi. Dia sewa buzzer. Dia sewa influencer. Siapa influencernya? Korun. Apa yang dikagumi oleh korun? Korun bawa tempat penyimpanan hartanya. Itu dibawa oleh banyak orang. Seperti Paman Gober. Dan yang dia bawa itu ternyata korun kan. Korun sama Fir'aun itu kan satu-satu geng. Satu lagi, Haman. Haman kan arsitek mastermind. Jadi mastermind daripada itu. Nah, jadi korun itu bawa-bawa tempat penyimpanan. Ternyata bukan tempat penyimpanan apa? Kunci. Kunci berangkas. Kunci berangkasnya dibawa banyak orang. Zaman sekarang orang pakai ya mungkin Lamborghini Hurikan gitu. Misalnya di jalan. Wih, dikeren banget. Tiba-tiba orang pengen jadi kayak dia semua. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Tiba-tiba orang jadi pengen kayak korun semua. Karena korun ini influencer banget. Sehingga tertutuplah kemudian perlakuan-perlakuan rezim. Dan sebelum rezim-rezim yang manapun ditiru lagi sama Flavian, Kaisar Flavian. Flavian Amphitheater. Itu kan dibuat sebuah hiburan untuk menutupi kezoliman. Dibuatlah Flavian Amphitheater yang kita kenal dengan nama Colosseum. Semakin banyak political diversion yang terjadi, semakin banyak kehancuran. Termasuk kelepon itu political diversion. Semakin banyak political diversion itu tanda-tanda itu sudah panik. Karena mereka nggak bisa ngelakuin yang lain. Oke, they believe in something that cannot be seen by eyes. Apa maksudnya? Contoh, Sumayyah. Sumayyah itu seorang yang disiksa karena keimanan dia. Jadi, tahu Ammar bin Yasir. Diikat di tiang. Nah, betul. Menyaksikan bapak ibunya dibunuh di depan mata dia. Bapaknya disalib di pohon kurma. Ibunya dibunuh lebih dulu dengan cara. Dia diikat dicambu sama Umay bin Kholaf. Disuruh murtad. Lalu kemudian dia ngeludai Umay bin Kholaf. Ketika meludai, Umayya ini marah. Diambil tombak. Ditusuk dari kemalon sampai tebus pada lehernya. Ketika itu terjadi, Rasulullah lewat. Ketika penyelesaian terjadi. Sumayyah kemudian lagi teriak-teriak gitu. Rasulullah cuma bilang gini. Sobron ala Yasir. Fa'inna mau idukumul jannah. Sabar, wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya Allah sudah menjanjikan pada tempat kalian cetol surga. Apa kata Sumayyah ketika dengar itu? Langsung bersinar-sinar muka. Terus dia bilang. Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya. Pikir saya dalam hati. Kayaknya mungkin dia bukan ngeliat. Tapi bagi dia. Kenyataan di depan mata. Realitas itu gak lebih nyata daripada omongan Rasulullah. Jadi omongan Rasulullah itu lebih nyata daripada fakta. Menghilangkan kesakitan. Menghilangkan desperate. Dan menghilangkan segala sesuatu yang lain. Karena dia yakin. Untuk orang yang bisa mengaktifkan imajinasi. Betul. 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 Nah terus kemudian apa yang harus dilakukan? Ini yang dilakukan. Battle beyond the glory is the hardest part. Melihat pada suatu kemenangan adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena kalau kita lihatnya cuma realitas udah habis. Ini yang terakhir. Yang pengen saya sampaikan. Kalau Muhammad Al-Fatih menaklukan Konstantinopel. Umur 21 tahun. Ketika umur 21 tahun menaklukan Konstantinopel. Dan saya sudah kasih tau. Kapan penaklukan itu dimulai? Saatnya Muhammad. Betul. Ini juga lisanya Rasulullah SAW. Ini yang kemudian disamain oleh ayah. Saya cuma menyampaikan. Apa tadi? Hilafah for beginners. Satu dua. Ini hilafah for beginners. Terus dua setengah. Nanti tiga empatnya silahkan dibikin. Ini ada episodik daripada kehidupan dunia. Yang kita sulit banget untuk. Gimana cara kita bisa untuk menafikan orang ini. Sudah dari hadisnya Rasulullah. Hadis-hadis yang diriwati oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Allah akan mengadakan memulai dengan kenabian. Lalu Allah angkat kalau Allah mau. Kemudian akan datang khilafah atas manhats kenabian. Yaitu adalah khilafahnya Khulafur Rashidin. Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Lalu kemudian terus. Akan ada Allah cabut. Setelah itu ini yang penting-penting aja. Saya fast forward. Akan muncul kemudian. Kerajaan-kerajaan yang menggigit. Kenapa? Karena kerajaan-kerajaan ini. Dia sudah bukan khilafah lagi. Bukan khilafah lagi. Tapi menggigit. Menggigit apa? Menggigit syariat. Masih mau menerapkan aturan-aturan Allah. Lalu kemudian apa lagi? Allah jaga kalau Allah mau. Allah akan angkat kalau Allah mau. Suma takunu mulkan jabriyatan. Lalu akan muncul. Sebuah kekuasan yang memaksa. Yang maksain orang. Jadi maksudnya dia maksa. Apa ya? Pakai power. Jadi sangat fasis gitu kan. Jadi lalu Allah jaga Allah mau. Allah akan angkat Allah mau. Lalu summa takunu khilafatan alamin hajin nubuah. Akan datang lagi khilafat teman-teman. Summa takunu khilafatun. Akan muncul khilafah. Di bawah summa takunu khilafah. Bedanya apa? Ini khilafatun. Ini khilafatan. Mengenai kemudian bahasa. Orang-orang bahasa bisa berdebat. Tapi saya pengen jelasin sesuatu yang saya pikir mungkin benar. Bisa jadi benar. Bisa jadi salah. Ini agak sedikit jelimet. Karena soal bahasa. Tapi bisa jadi mungkin dul nanti jadi tertarik dengan bahasa Arab. Summa takunu khilafatun. Kenapa khilafatun? Karena menurut kaida bahasa Arab. Setelah ada kata kana. Maka setelah itu akan ada isim kana. Isim kana. Isim kana itu gambarnya gini. Setelah ada kata kana. Setelah itu ada namanya. Dia akan mempengaruhi kata di depannya. Kata di depannya jadi u atau un. Jadi setelah kana ada u atau un. Contoh. Kana terus ada Allah. Bacanya apa? Kanallohu, kanalloha atau kanallohi? Pasti kanallohu. Gak mungkin kanalloha. Karena setelah kana pasti u. Kebalikannya. Inna. Inna setelah inna pasti a. Contoh. Inna, inalloha, inallohi atau inallohu? Pasti inalloha. Sudah pasti. Karena itu kaidah. Itu formula. Itu rumus. Maka benar. Takunu khilafatun. Tapi disini. Kok setelah kana. Setelah takunu ada khilafatan. Katanya tadi harusnya khilafatun. Ternyata kemudian setelah saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang benar belajar bahasa. Menurut mereka bisa jadi ini bukan isim kana. Tapi yang berbentuknya nasob adalah khobarnya kana. Khobar itu kabarnya kana. Atau contoh ya. Kayak ini. Kana ada Allah. Bacanya kanallohu atau kanalloha? Kana. Biasanya kanallohu aliman hakiman. Setelah u-a-a. U-a-a. Tapi kalau inna. Inna alloha alimun hakimun. Setelah a-u-u. Itu ada isim kana dan isim inna namanya. Tapi gampangnya gini. Berarti ini bukan isim kana. Berarti ini bisa jadi khobar. Kenapa ini khobar? Karena isimnya disembunyikan. Jadi ini bacanya kira-kira summa takunu khilafatun khilafatan alamin hajin nubuah. Akan datang khilafah. Yang khilafah ini berlandaskan khilafah khulaforoshidin. Yang khilafah itu berlandaskan atas jalan-jalan kenabian. Keluar lagi dia. Asik kan? Jadi artinya akan balik lagi. The history will repeat itself. Artinya akan ada retro. Betul. Dan seperti katanya Mas Ahmad Dhani sebelum kemudian menutup ini. Sejarah akan berulang lagi. Itu sudah pasti. Belum nonton. Belum. Belum nonton. Oh saya tanya anak saya kamu sudah baca buku saya? Belum. Sama aja. Itu kutukan anaknya itu begitu. Karena itulah yang harus jelasin adalah bukan bapaknya. Harus orang lain. Karena memang dia gak akan baca karya bapaknya. Sebagai anak saya gak pernah baca karya bapaknya. Nah jadi oke. Kalau gitu saya coba sedikit cerita. Muhammad Al-Fati menaklukkan kawan Sinopel umur 23 tahun. Dulu saya taunya gitu. Sebenarnya 21. Ustadz Fatih bilang sama saya 23. Ustadz Fatih ngambil data yang 23. Ternyata 21. Saya masuk Islam 18 tahun. Saya masuk Islam 18 tahun. Ketika saya masuk Islam saya bilang sama Ustadz Fatih Karim. Saya pengen menaklukkan satu kota lagi. Yang belum ditaklukkan. Yaitu kota. Ada konsantan apa sama kota? Kan ditanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah yang mana duluan nih? Konsantan apa? Lalu Roma. Ternyata kata Rasul konsantan apa? Konsantan dulu duluan. Berarti Roma belum kan? Saya bilang saya pengen menaklukkan kota Roma. Maka nama saya Muhammad Al-Fati. 18 tahun saya masuk Islam 23 tahun. Seperti yang saya tahu dulu. Ternyata saya belum pernah pergi ke Roma. Saya baru pergi ke Roma umur 26 tahun. Eh sorry. 28 tahun saya baru pergi ke Roma. Di situ ngapain? Survei. Ada grup bapak saya. 29 orang di bis. 5 orang doang yang muslim. Yang lainnya bukan muslim. Ketika kemudian jalan dari Paris. Pergi. Sorry. Dari Paris ke Milan. Betul. Saya di situ ada 11 jam. 8 atau 11 jam di jalan. Saya bilang mau gak saya cerita tentang sejarah Europe. Mereka bilang mau. Saya cerita dari zaman-zaman dewa. Dari zamannya Kronos. Zeus. Kesemuanya. Segala macem. Sampai kisah penaklukan Konstantinopel. Terus saya bilang. Itulah kenapa saya pengen kesini. Kenapa saya mau survei. Kalau gak saya balik lagi. Anak-anak saya akan kesini. Ketika saya bilang begitu. Yang muslim langsung bilang. Takbir. Allahu Akbar. Yang bukan muslim bilang. Anak Pak Iwan sudah gila. Karena saya ngomong sesuatu. Cuman saya gak bisa nahan. Saya pengen ceritain pada mereka. Nah. Ketika saya nikah. Umur 23 tahun. Saya bilang sama istri saya. Dek. Kayaknya bukan jatah kita. Karena kita sudah terlalu tua. Karena orang-orang tua bisa jadi. Adalah membuat jalan buat anak-anaknya. Maka saya bilang sama istri saya. Dek. Anak kita harus namanya Muhammad Al-Fatih. Maka kemudian 2008. Anak saya lahir pertama. Cewek. Gak jadi. Namanya Alila namanya. Anak yang kedua 2010. Namanya. Sifar Muhammad Al-Fatih 14.53. Sifar artinya 0. Muhammad Al-Fatih 14.53. Nama anak saya ada angkanya. Yang ketiga nama anak saya. Gozi Muhammad Al-Fatih 14.53. Ada angkanya. Ada 14.53. Untuk apa? Karena 14.53 penting banget. Dulu. Panathinaikos. Kalau saya gak salah. Pernah tanding lawan Galatasarai. Ketika di tengah jalan. Itu ketika. Ketika tanding away. Mereka bentangkan. Bentangkan satu spandu. Remember 14.53. Gak jadi. Tanding. Berantem. Karena orang Yunani ngerti. Apa arti. Remember 14.53. Saya pergi ke Roma. Saya pakai baju tulisan belakang. Sudah saya persiapkan. Remember 14.53. Gak ada yang berani. Karena gak tahu mungkin mereka. Maka bagi saya 14.53 penting banget. Bagi saya ketika Ayah Sofya. Dijari masjid lagi. Ini pernyataan penting sekali. Pernyataan penting sekali. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih. Ketika menjadikan Ayah Sofya. Sebagai masjid. Dia bilang. Siapa yang mengganti tempat ini lagi. Selain jadi masjid. Mudah-mudahan Allah. Rasul. Malaikat. Semua manusia melaknat dia. Karena ini adalah simbol. Penting sekali. Simbol itu apa? Liudhi rohu ala dini kulli. Bahwa Allah. Berhasil untuk meninggikan. Atas seluruh kemudian yang lain-lainnya. Nah ini kemudian tentang penaklukan konsolopel. Pelajarannya apa? Sederhana. Balik lagi bisyarah. Janji Rasul gak mungkin salah. Setiap janji Rasul gak mungkin salah. Tugas kita bukan mempertanyakan why. Tapi tugasnya kita adalah what and how. Jadi pertanyaan why itu adalah pertanyaan filosofis. Itu untuk diri kita. Akidah. Belajar akidah kita udah bahas kemarin di meja ini. Perlu why. Tapi kalau pertanyaan tentang bagaimana dan apa. Itu adalah pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan why. Jadi why itu sudah selesai ketika kita bicara akidah. Berikutnya what and how. Karena itu sudah pasti terjadi. Rasul gak mungkin bohong. Islam pasti tegak. Islam pasti bangkit. Pertanyaannya what and how. Itu aja. Nah itu materinya. Jadi ibaratnya gini. Kalau soldier itu berpikir tentang what and how. Bagaimana membunuh orang lebih banyak. Bagaimana membunuh orang lebih cepat. Itu soldier. Tugasnya kemudian yang di meja strategi adalah why. Kenapa kita harus perang. Nah itu pertanyaan filosofis. Itu pertanyaan akidah. Tapi kalau sudah selesai pertanyaan akidah. What and how. Itu yang dihabis oleh Muhammad Al-Fati. What and how. Saya setiap hari bangun pagi mikir what and how. Bagaimana caranya agar dakwal bisa nyebar lebih cepat. Bagaimana caranya agar materi saya bisa lebih bagus. Bagaimana caranya agar bisa meyakinkan orang lebih banyak. Terus-menerus begitu. What and how. Jadi itu sedikit penerian materinya. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Ini pembuka. Saya memang sengaja milih sejarah. Supaya nanti dari sejarah ini kita dapat sesuatu yang jadi sebuah apa ya. Jaitan kira-kira gitu. Jaitan kira-kira gitu.